Halo halo what's up Halo guys welcome back to my channel dan sorry tentang audio nya karena mic gue lagi rusak untuk glitch kali ini gue mau kasih tau kalian glitch apartemen ya yang sangat gampang tapi kalian butuh dua karakter online disini dan pastiin karakter online pertama kalian punya Eclipse Tower di panel nomor 4 5 dan 6 kayak gini ya jadi kita online kita bisa punya dua karakter dengan cara ke pencet option terus ke online ya setelah itu ke swap karakter kayak gini nah pastiin kalian bikin karakter kedua kalian dan untuk kita online supaya kalian bisa beli apartemen minimal kalian atau karakter kedua kalian itu berada di level atau rank 5 ya oke dan karakter kedua kalian pastiin punya garage di nomor 456 ini yang murah-murah aja ya yang 25.000 atau yang 14.000 dan selanjutnya kalian tinggal balik ke karakter utama kalian dan setelah kalian balik 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 lewat swap karakter tadi ya terus kembali ke story mode atau live GTA online oke dan setelah kalian sampai ke story mode kalian siapin ke online ke invite only session tapi sebelum itu kalian pencet tombol PS di stick kalian dan ke dashboard kalian ke cuplikan galeri dan pastiin kalian punya video yang di save gitu ya kalau kalian nggak bisa nge-save video caranya adalah tekan tombol share di stick kalian dua kali untuk memulai video setelah itu untuk nge-save tekan tombol share dua kali juga jadi ada video yang kesimpan kalian pilih salah satu videonya saja terus ke option ya ada tombol ada ke pangkas ataupun kalau seringan PS kalian bahasa Inggris berarti dream ya setelah itu biarin aja di posisi kayak gini setelah itu kalian pencet dua kali eh apa namanya tombol PS kalian untuk balik ke eh game eh GTA nya lagi oke tekan tombol PS kalian ya Nah dari sini kalian tekan tombol X ya untuk invite only session setelah itu akan ada loading yang putih lingkaran loading yang putih sama tapi kalian tunggunya yang orang setelah itu baru-baru pencet dua kali tombol PS di stick kalian untuk ke trim video tadi nah ya putih nah orang yang kayak gini setelah itu kalian ke pangkas kayak gini ya maka eh GTA online akan ke apa namanya ke ke seling aplikasinya dan akan setelah kalian balik ke game akan ada eh peringatan kayak tadi yaitu kalian tidak bisa menggunakan karakter online pertama kalian atau karakter utama kalian kalian tinggal accept aja eh alat tadi ya kalian tinggal pencet X maka kalian akan eh menuju online dengan karakter kedua kalian di apartemen yang karakter kedua kalian kalian setelah itu eh ke swap karakter lagi dan di swap karakter kalian akan menemukan hal aneh yaitu nama dari karakter utama kalian akan berganti error gitu ya kayak gini kalian tinggal geser aja ke karakter utama kalian tinggal pencet X untuk retry dan ya segitu aja simpel sih ya kalian eh yang terjadi selanjutnya adalah eh apa namanya kalian akan muncul ke GTA online tapi dengan karakter kedua kalian di apartemen karakter utama kalian ya jadi ini ya kayak kayak ke gabung gitu ke glitch gitu karena untuk GTA karakter pertama dan karakter kedua itu eh tabungan banknya itu ya uangnya jadi satu jadi saat dalam satu bank jadi kalau karakter kalian punya uang 10 juta maka karakter kedua kalian pun tabungannya sama ya dan ya ketika kalian balik online ya ya yang terjadi ini adalah karakter kedua kalian di apartemen atau di tempat karakter pertama kalian Hai selanjutnya kalian tinggal beli eh properti yang paling murah ya entah itu apartemen ataupun garasi kayak ini 27500 dan jual di tabel panel yang nomor 4 5 dan 6 yang ada Eclipse towernya ya maka gua nambah ya dapat uangnya 402 425.000 dan kalau kalian punya 3 Eclipse tower itu berarti kalian ya mungkin sekitar 1 juta 200 sampai 1 juta 500 dan glitch ini kalian bisa lakukan berulang-ulang ya kalian setelah selesai ini kalian tinggal balik ke karakter utama sama kalian lagi terus balik ke karakter kedua atau langsung ke offline abis itu eh pakai yang trim itu video itu ya dan ya segampang itu dan gua saranin eh kalau kalian dapat uang kayak gini jangan eh disimpen karena eh apa namanya daripada yang duplicate car mungkin ini lebih langsung dapat uang tapi gua saranin langsung dibeliin barang langsung beli deluxo mobil ataupun yang lainnya karena takutnya Rockstar eh tahu ya eh kedeteksi kita kedeteksi jadi gue saranin untuk langsung beli berbagai hal mending dijadikan barang aja oke sekian video dari gua jangan lupa like dan eh subscribe channel ini untuk dapat video gua selanjutnya oke see ya